Jadi gak cuma keras aja, tapi cerdasnya juga Temen-temen harus tau temen-temen kekuatannya dimana Terus dipetakan, kejar disitu Kesuksesan itu gak dipengaruhi oleh title temen-temen itu apa Temen-temen kuliah dimana, lalala Itu tuh gak dipengaruhi dari situ Mungkin itu ketika mempengaruhi lebih ke mempengaruhi mental Mental, kepercayaan diri, kayak gitu ya Makanya startnya jadi duluan gitu Makanya disini aku bilang Apa sih mindset mental kita juga harus Harus-harus di-nerture, harus dikembangkan Nah terus ada nih quotes yang aku suka banget Yaitu seperti ini Hard work beats talent When talent fails to work hard Jadi kerja keras itu bisa mengalahkan Orang-orang lain yang punya talenta Ketika orang-orang bertalenta itu tidak bekerja keras Jadi maksudnya masih ada kesempatan nih Untuk siapapun yang mau bekerja keras dan cerdas Langsung aja ya Kita bahas gimana sih caranya step-step Untuk menjadi seorang fashion designer secara Otodidak Pertama, aku selalu Gak bosen-bosen aku coba untuk Cerita ke temen-temen Sharing ke temen-temen Please di awal temen-temen tau dulu nih Tujuan temen-temen itu mau kemana Temen-temen mau jadi seorang fashion designer Atau lebih ke business personnya Kayak punya bisnis Kayak bisnisnya banget gitu ya Itu biasanya nanti lebih ke arah ready to wear Atau temen-temen mau seperti jadi seorang figure yang Mendesain custom pieces Kayak baju-baju kutur Baju-baju yang wah-wah Yang megah-megah Yang desainnya itu unik Desainnya itu terbatas Yang bisa punya baju itu terbatas Atau temen-temen mau ke bridal Jadi itu sebenarnya kan macam-macam kan Dan itu nanti Proses marketingnya Proses produksinya Itu nanti akan sangat-sangat berbeda Jadi tentu kan dari awal Temen-temen mau masuk ke yang mana Oke pertama kita masuk dulu ke bagian Fashion designer yang membuat custom pieces Kalau misalkan jaman-jaman dulu gitu ya Ketika awal-awal kutur baru ditemukan Itu nanti mereka masuknya ke fashion houses Jadi fashion houses ini dulu di Perancis Mereka melayani konsumen-konsumen kelas atas Yang punya budget yang sangat besar Untuk membuat si baju-baju satuan ini Yang pengerjaannya itu biasanya menggunakan tangan Kayak banyak hand embroidery Terus cahit tangan Terus payet Banyak Dan diselesaikannya itu dalam mungkin ratusan Atau mungkin ribuan jam Ratusan jam gitu ya Lama gitu ya Itulah dulu yang disebut fashion houses Yang ngerjain hot out couture Kalau misalkan temen-temen mau masuk ke ranah ini Coba temen-temen mempelajari sejarah deh Temen-temen lihat sejarah fashion ya maksudnya Lihat ciri-cirinya Industri ini tuh seperti apa Pakaian-pakaiannya rata-rata seperti apa Terus konsumen tuh rata-rata tuh Belinya tuh yang kayak gimana Karena biasanya yang masuk ke ranah ini Tipe-tipe bajunya tuh klasik guys Jadi pun ada tweak Itu gak banyak-banyak Karena mereka memang Ya kayak misalkan kita lihat aja Jewelry Apa sih perhiasan-perhiasan Yang dijualnya mahal Kayak diamond Mungkin bentuknya tuh yang Gitu-gitu aja gitu Gak terlalu banyak Perubahan Jadi ketika pun ada Perubahan desain Itu kayak tweak-tweak sedikit aja Tapi biasanya Itu memang Klasik-klasik aja Timeless modelnya gitu kan Karena mungkin harga juga mahal Yang ingin bisa dipakai Sepanjang waktu Maksudnya selama mungkin Itu baju bisa dipakai Pokoknya mereka tuh Yang klasik-klasik Seperti itu ya Mungkin nanti dibedakan Dari payetnya Dari warna kainnya Dari jenis kainnya Dari konstruksi Layeringnya Kayak gitu Pokoknya tuh dipelajarin aja Itu kira-kira ciri-cirinya Itu seperti apa sih Baju-baju yang ada Di custom pieces ini Nah terus temen-temen latihan gambar Latihan gambar Cari-cari ide Coba cari-cari tema Kayak gitu kan Apa yang mungkin bisa Menjadi Muse Atau yang bisa menjadi Objek yang mempengaruhi Dari desain temen-temen Sifatnya bisa sangat konseptual Karena ini custom pieces Yang spesial gitu ya Gak diproduksi secara massal Nah terus temen-temen latihan Mix and match Kain-kain yang cenderung Masuk ke kategori Kain-kain mewah gitu ya Misalkan Brokat-brokat yang bagus gitu ya Terus atau kain-kain yang Ditaburi Swarovski Atau apa gitu Kain-kain yang Yang dijual di toko-toko Yang eksklusif gitu ya Coba untuk latihan Mix and match gitu Mungkin gak harus beli Bisa aja datang ke toko tekstil Terus kayak cocok-cocok gitu Belajar nyocokin kain Lihat baju-baju orang Lihat kalau ada rumah jahil Lihat tuh mereka Mempadu pada Nina Gimana Pokoknya kita coba Amati Amati gitu ya Nanti ke depannya kita bisa coba Untuk latihannya Bisa meniru sedikit Tapi kita tweak gitu Sesuai sama Desain kita tuh seperti apa Estetika kita tuh seperti apa Terus ini yang paling penting Belajar Atau at least tau Gimana sih caranya Finishing kain-kain mewah itu Karena Karena itu akan sangat beda Sama ready to wear gitu Misalkan Hemnya Bagian bawahnya Kain-kain yang Mahal-mahal itu Itu gak Gak dijahit biasa Atau bahkan gak diobres Ya mungkin Kalaupun diobres Nanti bawahnya Mereka biasanya Jahitnya pakai tangan Jadi kayak bikin Invisible stitch gitu ya Jahitan Finishing yang gak Kelihatan Jahitannya gitu kan Kalo kita liat Baju-baju dress Yang ready to wear Yang biasa gitu Yang produksi Masal Itu biasa langsung Dijahit Kalo yang Yang kutur-kutur Itu gak Pasti finishingnya Pakai tangan Gitu kan Kalaupun Invisible stitch Yang pakai mesin Itu mungkin ada juga Tapi biasanya itu Jahitannya tuh Lebih sophisticated gitu Gak terlalu keliatan Ya pokoknya Belajarlah teknik-teknik Finishing Baju-baju mewah Tuh kayak gimana Bisa aja ada yang dimasukin Kain keras itu ya Yang supaya Di bawahnya gaun Supaya gaunnya Kelihatan lebih megar Ya kayak gitu Kayak gitu lah Terus bisa juga nih Mulai kontak-kontak Penjahit Konsultasi Terus mungkin nanti Coba bikin desain Prototype Satu dua Ke beliau gitu kan Mungkin nanti Kedepannya bisa jalin Kerjasama Kayak gitu Masih jalin relasi Sama banyak orang Karena kita gak pernah tau Siapa yang nanti Bakal beli baju-baju kita Terus temen-temen Coba Itu kan tadi aku bilang Coba bikin Satu dua desain Di foto yang proper Mungkin pake jasa fotografer Sekarang udah banyak Jasa yang sekaligus Sama modelnya Kayak gitu kan Terus publish lah Di social media Di apa Sekarang kan udah banyak ya Jaman-jaman sekarang Pasti udah lebih mudah Untuk menunjukkan Karya kita ke orang Nah gak apa-apa Di awal-awal Kita promosi Kita kasih tau Behind the scenes Sedikit-sedikit Kayak gimana gitu Nah mungkin nanti Kedepannya Bakal ada orang yang Tertarik Dan satu dua Mulai kontak kamu Dan akhirnya mungkin Bisa jadi lebih banyak gitu Awalnya dari orang-orang Di sekitar kita Pokoknya jangan takut Untuk sharing ilmu juga Kayak gitu Ke yang lain Share-share desain Kamu ke yang lain Tapi memang Teman-teman harus tau Boundary Batasannya Mana yang bisa Memang untuk di-share Mana yang itu Confidential Maksudnya rahasia Perusahaan teman-teman Rahasia brand teman-teman Ya gitulah Difahami aja Batasannya Terus sebenarnya nih Untuk Untuk desainer Atau brand Itu sebenarnya Ada yang namanya Preta Porte Atau yang Ready to wear Dia gak semahal Kutur Tapi gak semahal Barang-barang yang Produksi masal juga Ready to wear aja ya Kita bilangnya Nah ini biasanya itu Baju-baju yang Mungkin Ada di runway juga Terus juga ada di Mungkin di toko-tokonya Jadi itu bisa masuk Ke pakaian Casual juga Atau mungkin Pesta Juga ada Tapi yang lebih Ready to wear Nah ini mungkin Proses Penjahitannya Produksinya itu Tidak sesulit Dan tidak sesophisticated Yang kutur Nah biasanya sih Yang masuk ke sini Itu Teman-teman harus Cek trend Mungkin cek-cek Fashion show Runway Kayak gitu Yang lagi hits tuh Yang kayak gimana Yang potongan-potongan Kayak gimana Volume-volume Kayak gimana Warna-warna Kayak gimana Karena itu memang Lebih Sedikit banyak Dipengaruhi oleh Trend juga Dan kita bisa melihat juga Kesukaan orang Dimana Ya sedikit banyak Mengikuti pasar Tapi tetap ada Twistnya Twist dari brand Label itu tuh Tetap dimasukin Ke desain Ready to wear ini Kuncinya ini tuh Bisa dipakai Di kegiatan Sehari-hari lah ya Casual Formal Semi-formal Kayak gitu Nah pokoknya tuh Kalau teman-teman Mau masuk ke sini Teman-teman harus Cari tahu Pembeda teman-teman Sama brand lain Itu apa Teman-teman pilih Market teman-teman tuh Kayak gimana Terus personanya Kayak gimana Persona Orang-orang yang menjadi Konsumen teman-teman tuh Seperti apa gitu Teman-teman juga pilih Mau masuk ke yang mana Misalkan Mau masuk ke yang hijab Atau mau yang umum Mau masuk yang ke casual Atau yang active wear Atau yang pesta Formal Kayak gitu Pilih yang mana Atau bahkan Mau masuk yang ke syari Nah jadinya Kenapa nih Persona itu Kita harus menemukan Persona dari konsumen kita Karena nanti marketingnya Channel Channel distributionnya Itu semuanya Mengikuti Persona itu Persona itu Kayak misalkan Teman-teman tuh Membayangkan Orang yang Membeli baju Teman-teman tuh Seperti apa sih Mereka sekalian nonton Apa sih Kalau weekend Sukanya Kemana sih Hangout Dimana Terus juga Mereka kira-kira Umurnya berapa Tinggalnya dimana Di perkotaan Di suburban Terus mereka tuh Kerja gak Biasanya di industri apa Ya maksudnya Hal-hal seperti itu Ya personanya Seperti apa Coba untuk teman-teman Fikirkan Di awal Tapi sebenarnya gini Kalau yang dari aku pelajari Teman-teman tuh Bisa kok melakukan Adjustment Jadi ketika teman-teman Sudah menentukan Konsumen Tapi nanti ke depannya Kok ternyata yang Tertarik sama brand aku Kok bukannya ini ya Nah itu gak apa-apa Di adjust gitu loh As long as kita tetap bisa Menjalankan bisnis kita gitu Bisnis kita tuh hidup gitu loh Brand kita tuh hidup Ada yang membeli barangnya gitu Nah terus ada lagi nih Yang masuk ke fast fashion Fast fashion itu Harganya yang Lebih rendah lagi gitu Yang murah Yang sangat terjangkau Ini sangat-sangat Sangat-sangat Trend driven Jadi teman-teman harus ngeliat Baju-baju mungkin Yang dipakai oleh Influencer besar Atau yang masuk ke fashion show Juga seperti apa Nah itu nanti biasanya Dibikin yang mirip-mirip tuh Seperti itu tuh Kalau fast fashion ya Mirip lah sama point ready to wear Tapi dia harganya Lebih murah Dan dia sangat-sangat Sangat trend driven Karena mereka fokus ke sales Banyak gitu ya Penjualannya banyak Karena untuk menutup Untuk memenuhi Economics of scale Jadi maksudnya Tetap profitable gitu ya Perusahaannya Mereka harus sangat-sangat efisien Dan memproduksi banyak Dan harus laku banyak Tentu aja Makanya mereka sangat fokus Ke apa yang konsumen mau Gitu Nah terus nanti nih Kalau misalkan Ternyata teman-teman tuh Nggak mau buka bisnis sendiri Nggak mau punya brand sendiri Tapi mau kerja di perusahaan lain Perusahaan besar lain Nah ini caranya beda Teman-teman Latihan gambar Latihan bikin koleksi Latihan bikin mood board Ada di channel ini Terus teman-teman tentuin Konsepnya Teman-teman bikin siluet Sketch up Prototype Foto gitu ya Teman-teman pokoknya Cek-cek aja di Youtube Aku di channel ini Aku banyak sharing Tentang proses Kayak gitu ya Proses membuat koleksi Terus teman-teman bikin Portofolionya yang bagus Yang rapih Atau kalau teman-teman Mau ikut les Ikut sertifikasi online Gitu ya Seperti yang di les Di Alkansis Academy Itu nanti akan dapat sertifikat Kalau teman-teman request Untuk Dapatkan sertifikat Sertifikat tinta basahnya Itu bisa Nanti request Gitu ya Lengkapnya Cek di link di deskripsi ya Seperti itu Jadi Portofolio Sertifikasi Udah Langsung Udah apply ke perusahaan Kayak gitu Oke teman-teman semuanya Tadi aku sharing Banyak banget nih Tentang Gimana sih caranya Teman-teman Menjadi fashion designer Otodidak Secara otodidak Semoga Bermanfaat Untuk request Topik lain Silahkan di kolom komentar Atau DM aku di Instagram We'll see you in the next video Ciao Ciao